Pemirsa menghadirkan web live streaming area traffic control system ATCS untuk memantau arus lalu lintas. Namun baru-baru ini web tersebut tidak lagi dapat ditemukan oleh masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Badung Anagung Ngurah Rai Yudadharma dikonfirmasi mengatakan web tersebut sedang mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Dishub Kabupaten Badung mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan permajaan web. Mereka berharap setelah permajaan selesai live streaming terkait ATCS dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Namun belum ada informasi pasti mengenai kapan permajaan tersebut akan selesai. Lebih lanjut, Dishub menekaskan bahwa semua web dan aplikasi untuk perangkat daerah harus melalui proses pembuatan yang diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info sebagai pengampu komunikasi dan informatika. Anagung Ngurah Rai Yudadharma juga menyebut bahwa awalnya web live streaming tersebut dibuat oleh rekanan ATCS atau pihak ketiga. Dengan permacan web, semua penataan akan dilakukan oleh Diskom Info. Parwata Balipos melaporkan.